Sebuah jet tempur milik Rusia, Su-34 dilaporkan jatuh di di wilayah pegunungan Osetia Utara Alania, Selasa, 11 Juni 2024. Akibat dari kecelakaan tersebut, dua orang pilot yang mengawaki pesawat tersebut dinyatakan tewas. Jatuhnya pesawat tersebut dipastikan bukan karena ulah musuh bebuyutan Rusia, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan, berdasarkan penilaian awal, pesawat tempur tersebut sedang menjalani misi pelatihan rutin. Pesawat mengalami kegagalan teknis, kata kementerian tersebut seperti dikutip oleh kantor beritatas. Osetia Utara terletak di Kaukasus Utara, dan berbatasan dengan Osetia Selatan dan Georgia. Pesawat berkursi ganda ini mampu menyerang sasaran darat dengan bom dan rudal berpresisi tinggi. Su-34 Rusia telah melakukan beberapa misi tempur di Suriah dan Ukraina. Diketahui pesawat ini sangat berjasa bagi Rusia dalam melakukan invasi ke Ukraina. Su-34 dan Su-35 sering melakukan tandem saat pengeboman di wilayah Donbass, Ukraina Timur. Di mana keduanya membawa rudal atau bom luncur berkekuatan besar yang meluluhlantakan sasarannya. Su-34 juga berperan aktif bagi Rusia dalam mengambil alih kota Afdiivka di Donetsk.